Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat serabis dimanapun Berjumpa lagi bersama saya Kang Ahro Di dalam program Inspirasi bersama Kang Ahro Kali ini Kang Ahro tidak sendirian Seperti biasa saya selalu mencari Inspirasi-inspirasi dari tamu-tamu Inspirasi saya Tamu inspirasi saya hari ini adalah Ibu Rani Sintiawati Seorang owner Salon kecantikan atau LPK Kecantikan di Bandung Yang sudah tidak asing lagi Karya jelita salon Selamat pagi Ibu Rani Hari ini kita bersama program Inspirasi bersama Kang Ahro Saya ingin banyak menggali Atau menggali inspirasi Kira-kira apa saja yang selama ini Menjadi inspirasi Ibu Sampai hari ini menjadi seorang Rani Sintiawati Bagaimana perjalanan dari dulu Sehingga sampai sekarang Dan bagaimana pengembangan-pengembangan usaha Yang mudah-mudahan menjadi inspirasi Buat sahabat-sahabat kita di Strabi Alhamdulillah memang Tidak ada yang Kesuksesan yang tidak dengan Motivasi Ataupun tidak dengan Keinginan yang kuat Menyerah itu Ini pun saya alami Saya memang memulai dari Bisnis ini Dengan sesuatu yang tadinya Tidak saya sukai Tapi karena memang dengan niat yang baik Kita ingin menyenangkan Tapi akhirnya jadi suka ya Kalau bisnis kecantikan pasti suka Betul, betul Karena dengan jadi kecantikan Biasanya orang Tidak suka akan menjadi suka Karena itu menjadi suatu kebutuhan Kebutuhan sehari-hari Kemudian Bisnis ini sangat menjanjikan Sangat menjanjikan itu seperti ini Dan masuk ke ekonomi kreatif juga ya Masuk ke ekonomi kreatif Betul Karena dengan inovasinya Untuk salonnya Kemudian untuk pengembangan produk Itu semua akan Saling mengisi satu dengan yang lainnya Jadi kalau misalnya sekarang Saya mulai dari kursusnya Kemudian ada Dengan wira usaha-wira usaha baru Dengan salonnya Program apa saja ibu sekarang Yang sedang lagi dikembangkan Sekarang untuk wira usahanya Kita yang salon itu Bidang kecantikan rambut Kulit Pengantin Kemudian spa Kemudian kita akan Kemas menjadi satu WO Paket gitu ya Paket Betul Paket Kemudian nanti kita bikin juga Beberapa untuk yang panggil Kayak onlinenya Itu yang kita rencanakan Oh ada yang Sistem pakai aplikasi online juga Ini sedang kita atur Wah ini satu kerobosan baru juga ya Dari burani Kita sedang mencoba Untuk lulusan kita itu Jadi walaupun mereka masih ada modal Dan tidak ada modal Mereka akan bisa berwira usaha Berwira usaha ya Caranya dengan online ini Online ini Kita akan menjadi satu gabungan Bahkan dengan WUB ini juga akan menambah Inovasi baru yang ada di dalamnya Begitu Jadi peluang untuk berwira usaha baru Di dunia salon ini Sangat Masih terbuka luas ya Masih terbuka Karena namanya keahlian itu Tidak pernah berpenting Oh iya Jadi walaupun memang ada Banyak kegiatan yang lain Ataupun banyaknya teknologi IT dan lain sebagainya Tapi kalau profesional Tanpa IT juga memang sebetulnya bisa Tapi kalau kita ingin lebih maju Dan lebih baik lagi Semua harus seimbang Akan lebih ditunjang dengan IT Tadi saya dengar Passion itu membuat segalanya Membuat lebih mudah Betul Jadi apa yang kita sukai Itulah akan yang memakan Menjadi kita mudah ke depan Dilakukan Sekarang Kira-kiranya Ada yang sesuatu yang terbaru Yang lagi dikembangkan Sebagai sebuah diversifikasi Saya dengar Ibu juga mengembangkan Sebuah produk-produk Yang di basis kecantikan ya Yang dibikin sendiri oleh Bisa diceritakan Selain saya Target tahun ini Saya mengembangkan Produknya Perawatan Body Treatment Yaitu Karya Jelida Body Treatment Spa Jadi disini Tentang bagaimana Ada produk Ada produk-produk Turunan ibu Turunannya Kalau ini Lebih banyak ke Body Treatment Jadi luluran Masas Body Lotion Butter Kemudian juga Ada rempah Semua dibikin di Karya Jelida Ya Kita bikin di Karya Jelida Tapi ke pabriknya Kita gak di sini Jadi kita memang Ada beberapa tempat Karena apa tempat Inovasi dan Basic Nah Kita ada beberapa tempatnya Kemudian juga Salon-salon yang online Kita bikin aplikasi terbaru Artinya target kita Ini dua Ini inovasinya Ada pengembangan Dengan online Kemudian dengan produknya Luar biasa sekali ya Burani ini Orangnya yang Tidak pernah berhenti inovasinya Insya Allah harus Sesuatu ditemukan lagi Yang baru Dan yang baru Dan Kira-kiranya Inspirasi yang sangat Kira-kira menggugah Untuk saat ini Kita bisa sharing Kepada teman-teman Wira Usaha Barut Seperti apa Yang utama Kita harus Mempunyai target Dalam mencapai satu tujuan Target Target satu tujuan kita Kita motivasi Apa target kita Motivasinya dibesarkan dulu Dibesarkan Harus Pantang menyerah Iya pantang menyerah Karena kan namanya kita Wira Usaha pasti jatuh bangun Iya pasti Jadi kita harus siap menghadapi Bahwa dunia itu Tidak seperti Tidak seindah Yang dibayangkan Yang dibayangkan Semua perlu perjuangan Karena hidup itu adalah Untuk berjuang dan belajar Terus-menerus Jadi kita tidak boleh berhenti Kemudian Target kita itu Memang harus selalu Dipajang Supaya kita terus mengingat Dan akhirnya terpacu Dan terpacu Sampai mencapai tujuan Terus direview ya Ini apa-apa yang menjadi Target kita ke depan Karena tujuan target kita Tahun ini mungkin akan berbeda Tahun berikutnya Tahun berikutnya lagi Selalu diupdate Selalu diupdate Selalu berbeda Dengan keinginan masing-masing Jadi kita untuk mencapai sukses Tergantung Batas sukses masing-masing Kita akan sampai dimana Seperti itu Dan satu lagi Tentunya Bu Rani Ini ada sebuah terobosan Yang Bu Rani punya saat ini Nanti mungkin bisa berkolaborasi Dengan ahli-ahli Kecantikan lain Seperti di kota Banung Dan di kota-kota lainnya Ini yang tadi Ibu sampaikan Yang namanya Wedding Organization itu Sudah seperti apa nih Yang kira-kiranya menjadi sesuatu yang beda dengan Dengan WO yang lain Dari Bu Rani Itu dia Akan kita dari LKP ini Atau lembaga kursus pelatihan Atau lembaga pelatihan kerja LPK Saya ingin mereka itu lulusan kita Ada dalam satu naungan Dalam satu naungan yang misalnya karya jelita Tapi mereka bisa memilih Jadi punya wadah usaha Betul Punya wadah usahanya WO ini Akan mau yang mana nih Jadi misalnya saya profilnya Oh ini si A Oh saya mau diriasnya dari WO karya jelita ini Tapi dengan profilnya A Profilnya B Sudah punya selera masing-masing ya Betul Karena kan orang akan berbeda Seperti itu Dan kita akan bikin semua kalangan Jadi akan terpenuhi lah Jadi segmen-segmentnya tertentu sudah Sudah ditentukan sendiri ya Sudah disiapkan Betul Dan tadi juga saya dengar Ibu sekarang sudah merambah kepada Ada passion dan Apa namanya Sudah go internasional ya Apa yang kira-kiranya bisa di sharing juga nih Iya Untuk yang go internasional ini Saya memang ada beberapa ikut pameran-pameran Kita terakhir kemarin Kita di Bangkok Di Bangkok ini memang Sebetulnya produk mereka itu Sama kita jauh berbeda Kita sangat luar biasa Hanya kita kemasannya masih kurang Jadi memang itu yang perlu kita benahi Mungkin dengan UKM-UKM baru Dengan jiwa-jiwa yang baru Akan ada Inovasi baru Anak-anak muda sekarang Nah itu yang harus kita benahi Mungkin ya Kita perlu banyak orang Untuk bekerja sama ya Tidak hanya dari bidang Kita lembaga Tapi juga dari pemerintah Kita harus support Tak bahu-membahu lah Seperti itu Jadi saling dukung Dan ada sinergitas Di antara stakeholder yang ada ya Betul, betul sekali Luar biasa itu Harus akan menjadi hasil yang luar biasa Luar biasa sekali nih Inspirasi bersama Ibu Rani ini Yang saya pernah hentinya Banyak inovasi Terobosan Dan lain sebagainya Yang membuat kita lebih semangat Ternyata di dunia salon itu sangat luas Luas-luas sekali Dan itu tidak akan terkalahkan Apalagi kalau yang tradisionalnya Tidak boleh punah ya Tidak boleh punah Karena orang luar tidak akan bisa menyaingi kita Oke, saya dengar Ibu juga sejarahnya dulu dari orang tua yang di budaya Sunda ya Kita juga mengenal dari beliau Awalnya saya tidak suka Tapi karena beliau rajin memotivasi saya Akhirnya saya mencintai Kemudian kita enjoy Dan kita punya target Oh saya harus begini-begini mempendahan Dan inovasi-inovasinya Jadi memang didikan orang tua dulu The best Luar biasa sekali ya Orang tua kita dulu Sehingga kita membesarkan kita seperti ini Betul Dan yang terakhir tentunya Saya juga tadi mendengar bagaimana LPK ini merambah kepada berbagai bidang Ya khususnya sangat berhubungan dengan kecantikan ya Seperti fotografer juga nanti Akan diadakan Akan dibikin kursusnya gitu Fotografer juga mengorganisasi sebuah event juga menjadi sebuah itu Karena saya ingin memang kita menjadi satu lingkaran Satu lingkaran Satu lingkaran Artinya kita Yang sinergi Yang sinergi satu sama lain Jadi lembaganya ada Salonnya ada Kemudian produknya ada Dan akan menjadi disitu terus Dan itu Tidak akan ke yang lain Bisa dilakukan oleh semua orang ya Bu Pasti bisa Semua orang bisa Dan semuanya menjadi mudah Betul Amin Oke Pemirsa Strabis TV Banyak sekali inspirasi yang bisa kita gali dari seorang Ibu Rani ini Yang paling penting adalah Bagaimana kita memulai segalanya dari awal ya Bu Betul Dan mau berproses Mau berproses Penyanyatan yang sangat kuat Dan yakin semua ini akan bisa berhasil Dan satu lagi Bu Ada kira-kiranya Inspirasi yang paling menyentuh ya Dari pengalaman Ibu Boleh yang Menyedihkan juga Sebenarnya Jadi motivasi ya buat kita Ini ada pengalaman-pengalaman seperti apa nih? Ada satu hal Oke Satu hal saya pernah oleh nenek saya Kebetulan memang saya lebih banyak dididik oleh beliau Saya disuruh mencari alamat untuk memberikan produk karya jelita ya Buatan nenek Untuk ketemu dengan klien Alamatnya gak ketemu Hujan Hujan Saya balik lagi Tapi ternyata nenek bilang Itu harus dikasihkan Karena harus tepat waktu hari ini belasang Akhirnya saya pergi ke sana Kasihin Alhamdulillah ketemu Jadi memang tidak ada kata tidak bisa Akhirnya itulah yang memotivasi saya Bahwa saya harus bisa Dan pasti bisa Dan itu saya keluarkan buat yang lain Karena saya ingin hidup ini harus menjadi ibadah Artinya usaha juga sama Iya Bisa bermanfaat untuk orang lain Bermanfaat untuk orang lain Tidak hanya untuk diri kita pribadi gitu Mudah-mudahan memang dengan niat yang baik itu pasti hasilnya akan baik Dimana kita menanam Kita akan menolong yang baik juga Insya Allah itu pasti Baik Bu Rani Terima kasih sekali Ini banyak sekali inspirasi yang bisa kita sharing Dengan sahabat Strabis dimanapun Dan kita selalu ingatkan bahwa sahabat Strabis Selalu subscribe dan follow kita di Strabis TV Bandung Oke sebagai penutup dari jumpa kita hari ini Semoga hari ini menginspirasi Dan ingat salah satu bagian daripada inspirasi kita adalah Bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri Untuk bisa bermanfaat untuk orang lain tentunya Dan Bu Rani ini sudah lakukan sejak dulu Terima kasih Bu Rani Alhamdulillah atas pertemuannya Semoga ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk sahabat kita Strabis dimanapun Terima kasih Terima kasih Bersama saya Kang Ahro di Inspirasi Bersama Kang Ahro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih